Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara membuat validasi form php dengan javascript seperti contoh hasil akhir yang sudah saya buat dimana disini terlihat dari masing-masing komponen dan sebagai contoh saya ambil dari si komponen input nomor induk apabila si komponen input nomor induk ini kosong atau tidak terisi maka akan menampilkan warning box nomor induk tidak boleh kosong begitu pun sebaliknya apabila komponen input nomor induk tersebut saya isi maka si javascript akan melakukan pengecekan untuk komponen selanjutnya sebagai contoh disini komponen input nama lengkap nama lengkap tidak boleh kosong dan seterusnya untuk mulai membuatnya disini teman-teman bisa siapkan terlebih dahulu file dengan nama index.php disini kita akan membuat komponen format terlebih dahulu dan teman-teman bisa ikuti saya untuk ketikan perintah seperti berikut terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! seterusnya seterusnya terima kasih telah menonton! akan membuat label untuk si nomor induk kemudian komponen input text nya initial name dari input text tersebut saya beri nama nomor induk sesuai dengan label nya kemudian kita lanjut lagi untuk membuat komponen berikutnya disini saya buat label nya terlebih dahulu untuk selanjutnya saya buat label nama lengkap kemudian saya buat lagi input text untuk si nama lengkapnya dengan initial name nya nama underscore lengkap sesuai dengan label nya kemudian komponen selanjutnya yaitu jenis kelamin untuk komponen disini kita menggunakan select box sebelumnya saya buat terlebih dahulu untuk label nya jenis kelamin kemudian select box nya select dengan initial name sesuai dengan label tersebut hanya saja disini saya menggunakan huruf kecil semua dan underscore dan saya harap teman-teman sudah paham semua ya untuk penggunaan initial name tersebut kenapa harus menggunakan huruf kecil dan underscore kemudian untuk opsion pertama disini saya kasih value kosong atau 0 jika belum dipilih dan opsion value p atau pria kemudian opsion value berikutnya untuk si w atau wanita untuk komponen selanjutnya yaitu untuk alamat dan kita akan menggunakan komponen text area seperti biasa kita buat label terlebih dahulu kemudian text area text area name alamat dengan style width nya 400 pixel height nya 350 pixel dengan tujuan supaya si text area tersebut panjangnya 400 pixel dan lebarnya 350 pixel kebawah namun sepertinya untuk panjang dan lebar si komponen text area alamat tersebut terlalu panjang kemungkinan kita kecilkan menjadi 250 pixel dan height nya 200 pixel kemudian kita akan lanjut untuk membuat komponen tombol simpan dan batalnya input tip yang pertama untuk tombol simpan kita menggunakan input tip submit kemudian kita buat lagi input untuk yang tombol batalnya disini tipenya reset dengan value batal sampai disini kita akan lanjut untuk membuat kode javascript nya dan teman teman bisa ikuti saya disini kita akan membuat function dengan nama validasi kita buat untuk kondisi komponen pertama terlebih dahulu itu si nomor induk dan perlu diingat ya teman teman untuk inisial nomor induk ini harus sama dengan inisial name pada komponen tersebut dan diingat Return nya False Kemudian kita buat return Paling bawah ini Kita isi dengan true Kemudian kita buat lagi Untuk kondisi komponensi Nama lengkap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kemudian untuk komponen berikutnya Yaitu si Jenis kelamin Nah pada kondisi tersebut Agak sedikit berbeda Kita buat Kondisi dengan Ngecekan Jika 0 Atau jika tidak Dipilih Dipilih Dengan warning Jenis kelamin Belum dipilih Terima kasih Kemudian Kemudian untuk komponen selanjutnya Yaitu si Alamat Alamat Terima kasih 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 Perlu diingat ya teman-teman Untuk Pembuka Kurung kurung kurawa Sama penutup kurung kurawa Jangan sampai salah Di setiap kondisi Selalu ada Pembuka dan penutup Kemudian Jangan sampai lupa Untuk kita pasang Atribut OnSubmit Di formnya Return Nama functionnya Validasi This Inisial validasi tersebut Kita ambil dari Si function Javascript tersebut Sampai disini Sudah selesai Sudah selesai Siap untuk kita uji coba Pada browser Sekarang teman-teman Teman-teman silahkan Buka browser Namun disini Namun disini Seperti yang terlihat Apabila komponen nomor induk tersebut kosong Maka Tampil 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 Warning box Nomor induk Tidak boleh kosong Apabila kita isi Dan dia akan Dan dia akan Tampilkan warning box Warning box lagi Nama lengkap Nama lengkap Tidak boleh kosong Kemudian komponen selanjutnya Untuk si Jenis kelamin Lantas Seperti apa Jika Selectbook tersebut Kita belum pilih Klik tombol simpan Seperti yang terlihat Disini akan Nampilkan Warning box Jenis kelamin Belum dipilih Untuk selanjutnya Kita uji coba Pada komponen Text area alamat Jika komponen tersebut Belum kita isi Atau kosong Kemudian klik tombol simpan Apa yang terjadi Seperti yang terlihat Akan tampil Warning box Alamat Tidak boleh kosong Sampai disini Kita sudah selesai Membuat Validasi Form php Dengan javascript Sekian dari saya Sampai ketemu Di lain waktu Terima kasih telah menonton Sampai ketemu Sampai ketemu Ikan Sudah ули 가지 Ikan Sampai jalan Ikan Yang Ikan Sampai Disini Mae undert Is ines